Terima kasih mbak atas pertanyaannya, menarik sekali betul, jadi untuk ZV series ini memang kita fokus untuk blogging in general, tapi balik lagi tadi, betul sekali bahwa ada demand yang semakin tinggi untuk kebutuhan konten social media terutama, termasuk di dalamnya adalah blogging. Nah untuk diferensiasinya sendiri, kalau ZV i10 tadi adalah dia masuk ke dalam alpha series, jadi juga bisa interchangeable lens, bisa menggunakan lensa yang dapat ditukar pasang, jadi memberikan fleksibilitas lebih dalam blogging dalam hal pemilihan lensa. Untuk kontennya sendiri, biasanya untuk ZV i10 ini lebih ke arah konten blog untuk di upload di Youtube dengan durasi mungkin di atas 5 menit, kemudian ada proses editing melalui software seperti itu. Kemudian untuk ZV i10 ini juga sudah compact kamera nih, sebetulnya konsepnya, tapi untuk ZV i10 ini demandnya biasanya akan datang dari travel dan juga casual video, dimana tidak hanya video, juga foto. Maka dari itu optical zoom, optical stabilization ini sangat berguna untuk kebutuhan tersebut. Nah kemudian ZV i10 ini yang terbaru, lebih terjangkau lagi betul, karena untuk memenuhi kebutuhan para kreator yang pemula atau calon kreator ini baru, mereka misalnya Gen Z terinspirasi oleh kreator yang mereka follow di TikTok, di Instagram, kemudian I want to be like them gitu. Nah ini adalah kamera first step mereka, dimana sangat mudah untuk dioperasikan, dan kemudian fitur-fiturnya juga dapat memberikan mereka kualitas konten dengan gambar yang baik, dan di sisi lain juga mudah untuk mengirimkan ke smartphone untuk diposting di social media. Jadi ZV i10 ini positioningnya lebih ke untuk kreator yang masih fokusnya untuk mencari eksistensi di media sosial, dengan memperbanyak frekuensi posting, karena penggunaan kameranya mudah seperti itu.